jumpa lagi dengan saya di channel linkuti komputer oke di pertemuan kali ini kita akan membuat home login ya jadi disini saya sudah membuat desainnya bisa kalian ikuti ini saya gunakan textbox dan cekbox cekbox ya ini button terus ini saya kasih nama tuser cpassword ceklihat dlogin dan dbuttal jadi kalian buat build desain seperti ini terus jangan lupa kalau sudah dibuat ya jangan lupa jangan lakukan apa cedana sql nya terus buka database nya ya yang kemarin sudah kita buat terus sama-sama kita buatkan ini kita buatkan dulu tabel tabel pesugasnya sekarang seperti biasa kita kita buatkan look new disini ini ini berpake aktif kita kita buatkan apa apa ini apa usah renang dulu Hai 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 Oke Jadi pengetahannya ini kita kasih Tarcher Tarcher eh jekskernya parker juga tanggal lahirnya lab nomor hp parker jabatan parker parker ya bukan pacar parker 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 terus karakternya ckt 20 saja namanya 50 sekolahnya laki 18 tanggal lahirnya 09 12 jabatan kan oke 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 setel itu kita langsung save oke oke nama tabelnya nama tabelnya nama tabelnya kita kasih nama tabel t t t t tabel kita set ini beberapa saat oke jadi tabel kita sudah jadi tabel kita lihat masih kosong kita keren kita isi dulu di v klik insert nama tabel ternanya saya kasih atin dulu nama tabel nama tabel nama tabel nama tabel dan ke depan ke depan ke depan ke depan terus pasur alamatnya jalan ke ke depan ke depan terus pasurnya pasurnya kita pilih tiga kita buat buah ya sebagai sampel kita buat buah kita bisa buat misalnya namanya kuro menikil mesin jekil laki-laki tanggal lahir penelitian ke depan ke depan umur hp jabatan karyawan atau kasur kakur kalau mulutnya jalan dari karing pasur tiga pasur Oke jadi sekarang kita sudah membeli tabel petugas yang sudah diisi dengan dua data yaitu data ada admin dan kensin sekarang kita ke program pertama-tama kita ini pasurnya ini ke-pastor kita ubah disini dulu jadi kita ubah disini enggak ada namanya password charge password charge isi bintang disini ya kenapa diisi bintang jadi nanti pada saat kita sudah diisi ini cowok kita start dulu kenapa kita kasih bintang tadi di textbox password itu agar pada saat kita titikan di sini dia akan berbagai bintang jika ini tidak dikasih password ini oke setelah itu kita ubah kita koreng disini dulu klik dua kali dicek lihat ini kita buat kemudian jadi jika kita lihat ini di cek atau ditanda di beri tanda maka cek passwordnya cek password kita kasih dia bintang eh kita kesilang bintang ini selain itu kita maka dia bintang jadi jika jadi jika ee cek box terlihat ini dicentang maka ee passwordnya eh passwordnya akan kelihatan selain itu maka passwordnya akan jadi bintang atau tidak terlihat tapi kita klik ke sini kasih telah kamu lihat passwordnya terus kita masuk ke kita masuk ke kita masuk ke login nya kita klik dua kali jangan lupa di atas kita pengelih library dari mysql dulu dengan cara import mysql kita buka koneksi, connect, terus kita berhitung perintah ini semua yang ada di petugas berdasarkan berdasarkan ini t-user dan t-password berdasarkan t-user diambil dari t-user pilih semua dari tabel petugas berdasarkan username t-user dan t-password 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 terus terbaca kita baca maka kita masukkan dia tetap ke menu kamu dan apa yang iam Rp permetahkan dulu eh adalah Oh or Oh terus munculkan nilai utama atau pong legend, kita sembunyikan nilai utama ini, 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 ini kita terus kita munculkan nilai utama selanjutnya, jika ada yang salah disini, kita munculkan nilai utama atau password salah kita tunjukkan tanda exclamation terus terus diskon 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 oke diskon kita cari nama admin ini pasarnya 124 misalnya salah dulu username atau password ya misalnya kita masuk ke Newton, nanti sampai sini tidak benar tapi bagaimana kalau seperti ini, saya start dulu kita mau coba login, jadi kalau ini sudah berhasil cuma ini kalau codingnya seperti ini, ini rontang sekali dengan kebobolan ini, kita coba disini bacanya select bintang komputer juga suruh serna imposter, jadi bisa kita modifikasi disini kita start saja, nanti saya jelaskan bagaimana jika saya kasih disini, admin terhadap ini passwordnya saya tidak isi, saya kosongkan saya lagi, apakah dia masuk? masuk, tetap masuk ya, kenapa bisa seperti itu saya ulang lagi, dengan cara lain, padahal passwordnya tidak saya isi ya, kenapa dia bisa masuk? saya ulang lagi sekali, disini saya kasih password, eh saya kasih username sembarang saja oke, dia berhasil masuk ya, kenapa seperti itu? oke kita tambahkan disini jadi ini kalau kita copy dulu nih, saya akan masukkan ke SQL, jadi disini tadi kan admin, terus disini passwordnya tadi 1 ke 3 kan jadi ini, jadi ini print SQL, jadi ini print SQL, jadi ini print SQL, jadi ini saya ubah, saya kasih tadi disini saya isi username nya username itu saya isi tadi seperti ini kan, admin1 pasif, traps-trap pasif, traps-trap pasif, nah traps-trap pasif ini di dalam bahasa SQL, ini di diaktifkan sebagai komentar ya Jadi kita ke sini jika saya kasih otomatis garis-garis spasif berarti disini akan dibaca komentar ya jadi tidak ingin tidak akan di eksekusi jadi perintahnya ini select bintang from petugas berdasarkan username sama dengan admin jadi kalau pasurnya punya otomatis benar ya berarti hasilnya sama dengan seru berarti dia berhasil login nah terus yang percobaan kedua saya masuk saya isi seperti ini adminnya tadi sembarang saya isi sembarang tapi tapi bisa masuk juga ini saya kasih or or satu-satu jadi tadi sepertinya terus saya kasih lagi disini garis-garis spasif jadi di sql itu pilih semua dari tabel petugas berdasarkan username nya sama sama dengan ada ada VF atau satu sama dengan satu jadi satu sama atau ini kan maksudnya atau or ini adalah apabila salah satu dari statement ini benar maka akan dijalankan perintah eksekusi atau hasilnya adalah true tidak apabila salah satunya benar hasilnya adalah terus maka langsung di eksekusi ini sampai foktan dia akan masuk ke menutama jadi satu sama dengan satu kan otomatis benar satu sama dengan satu berarti true username sama ada VF ini false 111 ini terus jadi otomatis benar jadi akan diarahkan ke menutama nah ini namanya sql injeksi jadi bagaimana cara mengatasi sql injeksi ini kita ubah satu-sql injeksi ini jadi saya hapus saja ini kalau misal mau dilihat di sql injeksi di bawah saja saya hapus disini cara mengatasinya agar orang lain setelah gini mempunyai jenisnya kita kasih jika di sql ini kata aku sini di sql ini sampai disini jadi dia pertama dia cuma baca termennya saja dan di sql ini terus kita lihat terbaca di sql ini kita uji lagi disini jika sendiri terlebih dahulu Колong lainnya daya nanti jadi terbaca yang terbaca da jadi kita ubah seperti ini ya jadi jika pertama dia masuk dia baca dulu username nya apabila benar maka dia akan mengisip sini apabila salah dia langsung disalahkan tapi jika username nya dia benar dia pertama masuk ke sini dulu dia uji lagi jika passwordnya juga benar maka dia masuk jadi dia uji pertama username nya lalu dia uji lagi passwordnya tapi juga passwordnya salah kita coba lagi pecar kan saya admin misalkan saya kasih lagi seperti tadi begini tapi saya lebih ya pasok salah ya nggak bisa misalnya saya kasih ini tadi sembarang terus apalagi or ya or satu sama dengan satu kekasih lagi kutu-kutu eh garis-garis pasif komentar saya bisa ya tapi kita saya tulis password salah saya tulis bareng saya kasih yang benar coba admin oke mantap mantap sekali ya ini sudah benar terus kita ke kembal batal ini saya kasih close aja kemudian saya mau di tombol off di apabila kita meng-enter di sini dia tindak di sini fokusnya kita pindah di sini nah apabila kita meng-enter di sini dia akan lebihnya kita langsung saja ke cari kita klik ini design kita cari namanya keypress kita buat apabila dia menekan tombol yang kode aslinya 13 yaitu enter maka dia akan dari sini tindak ke favorit-kode terus dipahakan lagi dia ke ceritakan klik kreis enter sama tadu tipe secara Tolong Clark dijimpikan Toeh jadi tombol login kita sudah selesai kita ingin pas dia masuk di menu utama dia tahu siapa username nya kita tambahkan dulu nama admin nya mungkin nama yang login nama username yang login disini saya kasih user oke terus namanya saya kasih luser label user setelah dialogin setelah dialogin kita buat disini dulu variable public namanya adalah user user pada string dari ketika ada login maka dia akan menampung kita ada login user nya akan di shift.rqitom user nya akan di shift.rqitom user nya akan di shift.rqitom dan ketika jadi kita ada login maka di font utama ini pas di kita kita panggil with ya with with form login untuk membaca atau bisa mengubah fungsi juga dari form login ini jadi dari form lainnya maksudnya dalam hal ini kita adalah form login kita baca saja jadi di user kita isi dengan cara panggil datanya itu pakai titik kita coba start admin di survei enter Jadi fungsi enter nya tidak berfungsi WITH FINN Terima kasih enter Bersihkan bersihkan Aduh, salah salah Dekat dulu ini Ctrl X Kita hapus ini Harusnya kita double click Kita start dari kita Tepas click Tepas click Tepas click Admin 13 Enter Itu kan Namanya admin Oke kita coba Kita harus Kita harus Kita harus buat tombol lockout Lagi menutamanya Apabila dia login Kita harusnya lockout Apabila dia lockout Apabila dia lockout Apabila dia lockout Maka Pemunyi di titik Atau di Crop ada Crop Terus Kita munculkan pemunyi Pemunyi di titik Pemunyi di titik Pemunyi di titik Pemunyi di titik ungefähr Kita coba admin Kita tidak Enter Serta Oke kita berhasil Login Terus kita lockout Saya lockout Misali saya Berikut dengan Kenshin Atau di titik Saya enter Oke Yang masuk adalah Kenshin Oke Oke, mungkin sekian dulu tutorial membuat formlogin dalam aplikasi Visual Basic Untuk video selanjutnya mungkin kita akan membahas Pokoknya nantikan saja video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih telah menonton